Terkadah lembuti, bertemu kembali dengan channel Katolikasi. Untuk video kali ini, saya akan mereview tentang pembangunan kapel Regina Pacis di kota Balikpapan. Yang kebetulan info yang pernah saya dapat dari promo, itu ternyata prospek kedepannya itu banyak. Bukan sekedar kapelnya saja, tapi juga ada. Itu nanti rumah retreknya juga, dan ini saya lagi di depan gereja lama, seperti ini. Ini bangunan lamanya, kebetulan saya ditemani oleh teman saya, dia juga punya channel di Youtube, nanti kalian juga bisa lihat di deskripsinya, bento vlog disitu. Dan ini bangunan lamanya seperti ini, nanti kita akan tanya-tanya ke Romo dan Suster, bagaimana progres kedepannya. Karena kebetulan banyak umat yang belum tahu tentang pembangunan kapel ini, belum banyak yang mengetahui. Mungkin karena kurang informasi atau seperti apa, atau mungkin dikarenakan pandemik juga. Dan itu kebetulan ada Romo Toro sama Suster, nanti kita tanya-tanya beliau. Ini kami dari Bentosok sama Jamanu Berantur, kebetulan kita buat review video tentang pembangunan kapel Regina Passis, yang kebetulan memang yang kita dapatkan maksudnya banyak yang belum mengetahui dalam pembangunannya. Dan mungkin agak tersebut juga karena kurangnya informasi ataupun pandemik juga seperti itu. Dan kita akan tanya lebih jauh ke Romo progres-progres kedepannya seperti apa, atau apa namanya, nanti misalkan ada donatur yang mau menyumbangkan sedikit rezekinya itu harus seperti apa, kayak gitu. Ini adalah tanahnya biara kongregasi obat Maria Imah Plata atau OMI. Jadi ini satu kompleks. Nah ini memang jangka panjangnya, memang banyak umat yang membutuhkan tempat untuk berdoa, tempat untuk menyepi atau gimana, maka kompleks ini mau, jangka panjangnya mau dijadikan untuk isu. Jadi nanti ada pembangunan kapel ini, lalu pembangunan penginapan, lalu pembangunan juga ke Taman Doa atau Jalan Calib. Nah di atas sana ada Gua Maria juga. Seperti yang diganjuran mungkin ya, Romo, ya. Gereja Katolik Hati Kudus Yesus yang diganjurkan, ada retret, tempat retret juga, tempat menginap juga. Cuma terakhir, kemarin saya ke sana itu sedikit dibatasi. Oh iya, sebenarnya OMI ada beberapa tempat di sini dan di Kilo 45. Di Kilo 45 itu juga ada taulanya, ada tempat pertemunya, dan ada penginapannya juga. Walaupun masih sederhana ya. Tapi kalau di sini, ya ini baru proses pembangunannya, kapel ini. Ini ya anggarannya sekitar 4,5 M. Ini kemungkinan kurang lebih mungkin baru 30% saja, Romo, ya. Iya. Mungkin ya karena pandemik juga kemarin, jadi agak-agak rendah. Ya ini pembangunannya masih berjalan sih, karena ini awal puasa, sehingga memang ini baru kusen-kusen. Untuk rumah retretnya kemungkinan di sebelah mana, Romo? Di atas sana. Di atas ya. Iya. Tadi saya lewat sini. Tadi saya lewat sini. Ini kita juga mau ngembangkan di gruponik. Jadi saya pertanya, saya dengan Sony ini sama-sama anak muda yang agak cinta, agak cinta ya? dengan pertanian jadi sebisa mungkin ya mengisi waktunya dengan bertanam sudut mengadap ke sana untuk gua marianya di atas sana juga ada gua marianya di atas disini ada dua juga makam dua misionaris kita dari Italia dua misionaris dari Italia iya dulu pernah jadi pastur parokis disini semua yaitu pastur Nyosep dan pastur Piero kayak di Gua Maria yang di Kediri di sana ada posarang itu ada makam-makam promo konsepnya hampir mirip ya itu pengenapannya nanti sampai atas sana oke untuk Bapak Ibu yang berminat mendonasikan sedikit rezekinya untuk pembangunan kapel Regina Pasis ini nanti bisa lihat nomor rekening di di layar atau di link di deskripsi itu ya kita akan akan tampilkan semuanya di situ pada intinya kayak saya Sony itu tidak ada kepentingan apapun jadi semua rekening pun juga langsung ke pihak pengurus yang mau ya jadi kita tidak berkembang kita hanya hanya men-support untuk di-share informasi ini karena kebetulan dari beberapa umat yang kita temui pun mereka justru tidak mengetahui kalau disini ada pembangunan dan progres jangka-jangka kedepannya itu benar-benar sangat bagus seperti itu Bapak Ibu semuanya yang ada niat mulia untuk membantu pembangunan silahkan misalkan ada yang bagi bagi Bapak Ibu yang misalkan ingin menyumbangkan material dan ternyata tidak bisa mengirimnya mengangkutnya saya saya dan Sony siap nanti kita kita siapkan pickup tanpa harus membayar kita akan sistem door-to-door jadi kita jemput kita ambil tinggal nanti di deskripsi itu juga kita siapkan kontaknya juga entah kontak saya atau Sony atau mungkin dari Romo langsung juga nanti kita akan akan sisihkan disitu jadi misalkan bantuannya tidak perlu tidak tidak harus berbentuk uang sih istilahnya kalau material pun juga kita siap terima dan itu langsung kita kita jemput misalkan memang tidak tidak bisa mengirim langsung mungkin itu saja ya Romo ya untuk pembangunannya saya juga terima kasih dengan Sony untuk waktunya capek-capek dikasih jahat ini tapi paling enggak ya di tengah pandemi ini kita berharap semuanya diberi kesehatan yang baik diberikan berkat yang senantiasa melimpah jadi saksikan video-video berikutnya nanti terkait tentang apapun tapi bagi kalian yang ingin mengikuti tentang kuliner-kuliner enak di balikpapan kalian bisa itu nanti lihat di di channel bentuk vlog disitu lengkap tentang biasanya tentang makanan-makanan sih jadi misalkan kalian punya usaha makanan atau apapun pengen direview silahkan hubungin kami nanti kita akan kasih kontaknya Mas Sony nya untuk bisa direview tempatnya dan itu free kalau dia sih yang penting kasih makan gratis saja ini itu saja selamat sore berkat dalam mati Terima kasih telah menonton!